Apa itu parkir dan bagaimana parkir itu kita tempatkan di site Bagi saya, parkir adalah sampah bagi keindahan gedung Ini adalah sebuah saran untuk membuat site plan Di mana saran ini mungkin berguna jika kalian ingin membuat desain sebuah gedung Saya ingin menyatakan bahwa ini adalah pendapat pribadi Namun saya siap bertanggung jawab penuh Kenapa? Karena ini adalah hasil pengalaman dengan berbagai contoh proyek nyata di berbagai kota Apa itu parkir dan bagaimana parkir itu kita tempatkan di site Bagi saya, parkir adalah sampah bagi keindahan gedung Maksudnya itu adalah bisa saja itu mengganggu bagi keindahan desain sebuah gedung Tetapi karena budaya kita adalah menggunakan kendaraan atau mobil Guna memasuki sebuah gedung Maka hal ini juga harus diwadahi Berupa adanya area untuk parkir Yang perlu disikapi dengan bijak adalah Bahwa lahan itu semakin lama semakin mahal Hingga tidak layak jika hanya dipergunakan untuk parkir Jadi parkir itu biasanya diletakkan di area belakang Di dalam ataupun di bawah gedung Dan ini yang biasa menjadi pemecahan Lalu bagaimana dengan parkir kendaraan atau sepeda motor Selama ini di dalam gambar desain atau gambar rencana gedung Parkir kendaraan atau sepeda motor itu di anak tirikan Atau di nomor 2 kan Atau bahkan tidak di desain Itu mungkin karena adanya alasan seperti di bawah ini Pertama kendaraan itu ukurannya kecil Sehingga manuvernya mudah Artinya tidak seperti mobil Tetapi mobil itu lebih rumit Karena perlu adanya jarak dan ukuran untuk berbelok Mobil dengan kecepatan rendah mungkin jarak dan ukurannya pendek Tetapi jika mobil melaju dengan kecepatan tinggi Berbeda lagi jarak dan ukurannya Yang memerlukan lebih panjang dan lebih lebar Itu adalah mobil biasa atau mobil penumpang Lalu bagaimana dengan mobil barang Lalu truk Bahkan kontainer Nah itu perlu pemecahan khusus Bagaimana kita memecahkan hal ini Jadi di dalam gambar desain Biasanya hanya diutamakan Rencana arah sirkulasi mobil Karena itu hal yang penting Lalu untuk kendaraan Nantinya bisa saja Pertama itu diplot dalam blok parkir mobil Yang kedua Menempati area sempit Terbelakang Ataupun sudut yang tidak bisa dijangkau oleh manufor mobil Yang ketiga Ini adalah parkir kendaraan Saat gedung beroperasi Biasanya berubah-ubah Artinya movable Bahkan tergantung kondisi dan sikon Artinya bisa dipindah-pindah Tidak permanen Lalu apakah salah Merencanakan parkir kendaraan Lebih dulu Saat gambar desain Tentu saja Tidak Namun Apakah Tidak merusak Guna lahan Untuk parkir mobil Apakah itu permanen Jadi sepertinya lebih baik Jika digunakan langkah Yang dijelaskan sebelumnya tadi Bagaimana parkir kendaraan Di muka gedung Kita perlu memikirkan Apakah merusak keindahan fasada gedung Apakah mirip seperti showroom Di depan gedung Atau Apakah itu lebih melayani Pengguna gedung Artinya Lekat Dekat dengan Entrance Memudahkan dan sebagainya Ini adalah Faktor yang menjadi pemikiran Lalu Yang biasa Arsitek lakukan selama ini adalah Parkir di depan gedung Itu untuk Pemecahan Atau respon Terhadap Ruang terbuka Untuk area resapan Artinya area yang tidak boleh dibangun Menurut aturan KDB Serta Usaha untuk Memundurkan Atau setback bangunan Untuk menyesuaikan dengan aturan Garis sempat dan bangunan Atau GSB Maupun aturan-aturan Dalam urban design Dan planning Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton